Mama sudah berubah pikiran, mulai sekarang mama setuju kamu hamil. Siapa yang gak peduli sama kamu? Andrew sangat peduli sama kamu. Karena dia peduli sama kamu makanya aku menghapus semua tentang kenangan kita. Gak ada juga yang mau ninggalin kamu. Aku sama Andrew peduli banget sama kamu, tapi dia lebih peduli. Banyak banget pengorbanan yang dikasih buat kamu, tapi kamu gak nganggap dia. Beri aku waktu sekali ini ya Allah. Aku ingin memberikan perhatian dan cinta yang aku miliki untuk suamiku. Kita harus percaya untuk bisa membuktikan kalau Jaya itu bisa hamil. Tapi kita mesti percaya sama Tuhan, bukan percaya sama manusia. Dukun itu kan manusia. Terserah kalau kamu tidak percaya. Tapi yang jelas, mama percaya. Istri kamu gak akan bisa hamil, Farel. Jaya juga gak setuju! Loh, kok kamu kesini? Kamu kan belum selesai. Jaya gak mau melakukan ritual itu. Ini gila, ini aneh. Jaya bisa hamil kok, walaupun tanpa melakukan ritual itu. Kamu berani melawan mama, ya? Keinginan mama itu aneh. Jaya gak sanggup, ma. Gak sanggup! Ternyata kamu sendiri yang tidak ingin mendapatkan keturunan. Farel, kamu harus melakukan sesuatu. Berbuat apa, ma? Ceraikan dia. Karena dia tidak mau mendapatkan keturunan dari kamu. Atau kamu menikah lagi dan jadikan dia madu kamu. Jadi mama menginginkan saya cerai sama Farel? Boleh aja. Lebih baik mama tanya aja sama Farel sendiri. Farel mau gak ceraiin saya? Farel gak akan menceraikan Jaya, ma. Sampai kapanpun Farel tetap cinta sama Jaya. Kamu bodoh. Kalau kamu menikah sama Jaya tapi tidak punya anak. Jaya pasti bisa punya anak, mami. Jaya kan dapat bantuan dari mama Jaya. Sia-sia sudah usaha mama. Mama betul-betul kecewa sama kalian. Selamat pagi mami mertua yang cantik jelita. Pagi. Gak usah pake muji-muji. Farel mana? Farel sedang ada di kamar, mami. Dan sebentar lagi akan turun kemari menyusul Jaya. Jaya, Jaya. Nama yang jelek. Kamu harus ganti nama. Loh, 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 loh. Nama Jaya Perkasa kan sudah keren dan beker. Nama Jaya Perkasa itu membawa Sia. Selamat pagi, mami. Apa-apaan kamu, Farel? Siapa yang suruh kamu berpenampilan seperti ini? Gak ada yang nyuruh mama. Ini kemauan Farel sendiri. Farel mau setia sama istri. Mami, apapun yang Jaya hadapi, Farel mengikuti. Betul begitu kan, Jai? Benar, mami. Ini yang dinamakan cinta sejati. Pusing! Aduh, pusing otak mama. Suami istri aneh. Kamu yang bawa dampak buruk bagi anak saya. Gara-gara kamu, anak saya jadi gak waras. Terek, tek, 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 tek. Mama, jangan marah. Jaya Perkasa, kita berangkat, yuk. Iya, sayangku. Mas Farelku. Mami, kita berangkat dulu ya. Let's go. Jaya, tapi jalannya ribet nih. Gampang, suamiku. Cukup kamu tarik saja kain kamu tinggi-tinggi. Lalu jalan. Yuk! Oh, begitu. Yuk! Semoga pagi seperti ini akan selalu ada setiap hari. So, setiap pagi, setiap pagi akan selalu indah buat kamu dan aku. Iya. Aku juga berharap kayak gitu. Jangan risau tentang aku, oke? Aku akan baik-baik saja. Aku janji. Aku gak akan nemuin Farel lagi. Aku percaya kamu. Aku percaya sama kamu. Terima kasih. Oke, kalau ada apa-apa, telpon aku, oke? Yap. I love you. I love you too. Tolong aku, sahabatku. Dengarkan jerit hatiku, ajakanku. Ya, operasinya berjalan tanpa komplikasi. Tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Ya. Selamat siang, dokter. Oh, selamat siang. Kamu... Saya Gina. Ya, silahkan tidur. Makasih. So, how are you today? Apa kabar? Baik. Fine, fine. Thank you. Keliatannya bisul kamu sudah sembuh, huh? Oh, bisul saya ini sudah sembuh, dok. Tapi sepertinya ada bisul yang baru. Cuma yang ini, kayaknya gejala tumor, dok. Serius? Dua rius. Cuma benjolan yang sekarang, itu gak kelihatan, dok. Adanya di sini. So, kamu punya gejala tumor di payudara. Aduh, bukan gejala tumor payudara, dok, bu. Bokdul. What is bokdul? Saya tidak mengerti apa itu. Dok, bu, itu singkatan dari dokter bule. Kamu bisa-bisa saja, ya. Kamu sangat lucu. Makasih. Dokter juga lucu. Saya senang deh sama dokter. Kamu senang sama saya? Iya. Tapi sayang, dokter sudah menikah sih. Ya, kita kan bisa berteman, ya kan? Tuh, bisa banget. Jadi, dokter bisa dong terakhir saya makan siang. Lucu, lucu sekali kamu. Kamu sangat mirip dengan saudara kamu, Jaya Perkasa? Hmm, enggak, dok, bu. Jaya Perkasa itu lebih bocor dari saya. Please. Jangan panggil aku dok, bu. Aku tidak suka, tidak enak. Panggil aku Andrew saja, oke? Oke. Gimana kalau aku panggilnya Mas Andrew? Ah, itu lebih bagus. Lebih Indonesia, Mas Andrew. Saya suka itu. Bagus, bagus. Saya juga suka. Jadi, Mas Andrew, istrinya produk lokal juga atau bule? Dia bukan bule. Dia itu produk lokal. Namanya Trista. Dia itu mantan pacarnya Pharrell. Suaminya Jaya Perkasa. Oh. Kok Jaya enggak pernah cerita, ya? Repot enggak nikahnya? You know, setiap rumah tangga pasti ada repotnya, ya kan? Betul juga. So, um, kamu pernah menikah? Halo? Hah? Kamu pernah menikah? Aku pernah nikah. Dua kali. Tapi, aku selalu dikecewakan sama namanya laki-laki. Pasti, laki-laki kamu yang kamu menikah dulu itu, semuanya kurang ajar. Puaya tarat, huh? Iya, benar, Mas Andrew. Semua laki-laki itu emang kayak gitu. Iya. That's why, aku tidak suka laki-laki. Hah? Ya iyalah. Kalau Mas Andrew suka sama laki-laki, itu namanya homreng. Homreng? What is homreng? Apa itu? Homreng itu adalah homo, alias gay. Oh. Salah alamat, huh? Buat orang-orang yang aku sayangin, Farel dan Andrew. Sekarang aku ngerasa takut. Takut kalau tiba-tiba aja aku pergi ninggalin kalian kedua. Farel yang udah ngisi sebagian hati aku. Dan juga Andrew yang terus setia nemenin aku. Sampai, mungkin akhirnya aku gak bisa ngerasain yang namanya kesetiaan itu lagi. Kalo aja aku masih punya waktu. Aku pengen banget bisa ngejaga kamu, Andrew. Di sisa hari aku, jam, menit, detik yang aku miliki. life is beautiful. Dan aku baru aja ngerasain. Kenapa ya? Hidup itu kok begitu singkat sekali buat aku. Kenapa mesti ada pertemuan? Kalau akhirnya semua itu bakal berakhir dengan perpisahan. Andrew, I'm so sorry. Maafin aku ya. Aku udah ngelukain perasaan kamu. Aku udah nyanyiain waktu untuk sayang sama kamu. Mbak Jaya. Farel itu begitu baik. Begitu setia dan mencintai Mbak. Maafin aku Mbak. Kalo aku sering sekali bikin Mbak cemburu. Aku gak ada maksud. Mbak. Mbak Jaya itu... wanita yang paling bahagia di dunia. Soalnya Mbak bisa mencintai... dan menikahi Farel. Mbak. Ya, Indru. Enggak. Aku di rumah. Ya, aku gak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa, I'll call you. Bye. Ditaruh disini saja tehnya, Ujang. Silahkan. Terima kasih. Permisi Mbak. Kepada yang terhormat. Eh, salah. Apus. Apus, 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 apus. Terhormat. Enter. Enter. Mas Roy. Kenapa gayamu kok seperti cacing kepanasan? Gue lagi kegerahan nih. Badanku gatel-gatel. Lagi gue heran. Kita kayak di keraton tau gak? Mana gue kayak abdi dalem kayak gini lagi. Mas Roy, Kalau sudah berpakaian seperti abdi dalem, Maka haruslah berbicara seperti seorang abdi dalem. Untuk menghormati. Sampian gendeng ya. Mana bisa gue ngomong seperti abdi dalem begini. Lawung badan gue ini kegerahan. Yowis, Gue permisi dulu. Gerah. Dah. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Aduh, aduh. Aduh, gak tahan sakit nih, Mam nih. Aduh. Aduh, gak tahan nih, Mam. Gak tahan nih, mau terlepas nih. Aduh, sakit. Aduh. Aduh. Cerempet banget sih. Ntar, ngujang. Kau dong ngujang sih, Mam. Jadi maunya diantara siapa? Jaya Perkasa. Iya, 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 mam. Boleh, boleh sekali. Saya izinkan. Tapi besok pagi langsung pindah rumah. Mau? Enggak, 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 mam Enggak, enggak ada, mam Enggak jadi, mam Ujang aja deh Ujang aja deh, mam Bapak gak mau Biarkan ujang aja ngantar Bapak ke kamar mandi Selamat siang, Nyonya Ada apa Nyonya Besar memanggil Ujang? Kamu ngatain saya ya? Bilang saya Nyonya Besar Loh, Nyonya Besar ini kan istrinya bos besar Jadinya Ujang memanggilnya Nyonya Besar Eh, kurang ajar kamu yang ngatain saya Habisnya, saya mesti panggil apa dong? Panggil saya Nyonya yang terhormat Ngerti? Mengerti Nyonya yang terhormat? Ada apa? Tuh, anter dia ke toilet Perintah Nyonya yang terhormat akan Ujang laksanakan Mari Pak, pegang hundak saya Sebelah kanan, Pak Bapak Sebelah kiri, Pak Jangan Bang, saya dipegang, Pak Ayo, Pak, jalan Teruas Alam, gundak saya sakit Aduh, bos Mablak anju waktunya Jangan tahan nih, Jan Jangan, bos Jalannya pakai perasaan Pakai perasaan Pakai perasaan, udah tau mata ditutup Jangan pakai kaki, belum jangan berikan perasaan Ntar kalau ke sandung, saya lah agak disalahkan Naik kereta api Tut, tut, tut Siapa hendak turut Rasa-rasanya ini suara jaya perkasa Kalau saya mendengar suara jaya perkasa jantung saya Atau nafas saya jadi ngos-ngosan Pak bos, matanya saja sudah diiket pakai dasi Sempet-sempetnya godain saya Loh, sampean itu jangan salah Meskipun mata pak bos itu ditutup pakai dasi Mata hati pak bos itu tidak buta Tak, 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 tak Itu betul, Roy Aduh, jangan, eh jangan, saya udah gak tangan nih Ayo pak Saya percaya saja kalau jamu itu memang manjur Tapi yang saya ragukan adalah Mandi kembang tujuh rupa di tengah malam itu Yang dilakukan oleh menantu saya dengan tidak sukses Maksud nyonya? Saya mau minta tolong lagi Eh, supaya menantu saya itu membenci dengan suaminya Tenang, tenang sebentar Bisa, saya bisa melakukan ini Tapi biayanya gak mahal-mahal kan? Pokoknya nyonya tenang saja Saya akan berikan diskon untuk nyonya Iya, iya Ini yang akan memecahkan masalah nyonya Kapsul, madame Ini memang kapsul Tapi bukan kapsul sembarang kapsul Reaksinya apa? Semuanya ada tujuh butir Suruh menantu nyonya minum ini satu hari satu Dalam hitungan menit Akan terjadi reaksi yang luar biasa Sangat luar biasa Saya percaya, madame Tapi apa khasiatnya? Menantu nyonya Akan melihat anak nyonya Seperti sosok yang sangat menjengkelkan Saya percaya Tapi Menjengkelkan seperti apa? Nyonya tau bencong kan? Ya, seperti itu nanti Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya